Anda menyaksikan News Update, pemerintah menyiapkan alternatif perkuliahan bagi mahasiswa yang menjadi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Selain berkuliah di tenda-tenda darurat, pemerintah menyiapkan sistem perkuliahan secara online maupun sistem perkuliahan gratis di universitas lain bagi mahasiswa korban gempa dan tsunami. Menristek Dikti Muhammad Nasir telah berkoordinasi dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia untuk menyiapkan sejumlah alternatif perkuliahan bagi mahasiswa di Palu yang terdampak gempa dan tsunami. Sebanyak 38 universitas di seluruh Indonesia siap menampung mahasiswa korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Mahasiswa dari Palu yang berkuliah di kampus lain yang disediakan menggunakan sistem kredit transfer semester dan bebas biaya. Sebelumnya, kerusakan beberapa universitas di Palu disebut mencapai 128 miliar rupiah. Kami sudah bertemu dengan para pengurus dari MRPTNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Di situ tergabung ada 38. Mekanismenya kalau dokter, pendidikan dokter, dia pohas, dia bisa disepar pada perbanding ini sebuah Indonesia yang punya fakta dokteran. Kalau mahasiswa ada yang sudah dengan daring, tata hukum, UI sudah menjebatani dengan daring tetap di Palu, tapi bisa menjaga jarak jauh. Yang ketiga bisa dengan CTS, jadi kredit transfer semester, dia kuliah di kampus yang ada, yang lain, tapi mahasiswa tetap mahasiswanya meminta satu laku. Dan nanti SPB-nya saya minta untuk para rektor itu. Ternyata banyak mereka membebaskan terhadap SPB-nya. Tapi kami menyanggung nanti biaya hidup mereka bagaimana caranya. Terima kasih telah menonton!